Halo guys, masih di channel kita AD Review Dan kali ini kita akan mereview singkat iPhone 6 Yang saya beli langsung di Batam, tepatnya di Putra Siregar Ponsop Sekitar 2 bulan lalu Apakah normal? Adakah kekurangannya? Dan layakkah untuk dimiliki? Yuk kita bahas Tapi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dulu ya guys Ayo dukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi dan review HP Batam lainnya Bersama saya Ade dan ini dia reviewnya Oke yang pertama kita bahas pastinya dari sisi bodinya Dan untuk bodi belakang atau depannya ini terbilang mulus Dan ini adalah salah satu keuntungan ya Kalau kita beli langsung di tokonya Jadi kita bisa melihat secara langsung keadaan HPnya Untuk lecet tetap ada sih ya Cuman sedikit di bezel bagian atasnya Jadi untuk bodi iPhone 6 ini Terbilang masih oke dengan tingkat kemulusan di atas 95% Oke untuk displaynya ini 4,7 inci Layar sentuhnya normal Gambarnya oke Tapi ada satu kekurangan disini ya Itu ketika menampilkan warna putih Bagian layar atas iPhone 6 ini agak kekuningan Ya memang gak terlalu mengganggu Dan memang layar kuning ini adalah salah satu kekurangan yang dimiliki iPhone 6 Dan sisi baiknya sih berarti LCD iPhone 6 ini masih original Dan saya pakai kurang lebih 2 bulan Nggak nambah kok kuningnya Nah untuk Touch ID atau sensor sidik jarinya Ini normal Dan karena ini versi global Jadi bisa upgrade ke iOS terbaru Ini iOS versi 11.3 Untuk penggunaan sehari-hari Seperti social media Atau browsing Tentunya sangat lancar ya Gaming-gaming standar juga oke Nggak ada masalah Cuman untuk game HD Nggak disarankan ya Bukan karena nggak kuat Tapi karena ini internalnya cuma 16GB Jadi bakal cepat penuh ya Kalau kita install game-game berat Yang untuk bermain Tekken seperti ini Tergolong lancar kok Nah lanjut ke kamera Kamera depannya ini cupu banget guys Cuman 1,5MP Untuk foto selfie ya Anda nilai sendiri lah ya Tapi jangan dibandingin Dengan merek sebelah yang mencapai 25MP Nah untuk kamera belakang Ini 8MP Saya nggak bisa bilang bagus Tapi sudah sangat mencukupi Apalagi bila ditambah Dengan lensa dari Bleed Wolf ini Ada 4 jenis lensa Yang akan membuat Hasil jepretan dari iPhone 6 ini Menjadi lebih keren guys Ada lensa super wide Macro Fish eye Dan juga wide Dan ini adalah Hasil jepretan dari iPhone 6 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah terakhir nih di ketahanan baterainya Baterainya Baterai iPhone 6 ini tergolong normal Jadi untuk pemakaian standar Bisa bertahan dari pagi sampai jam 5 sore Untuk screen on timenya ya sekitar 3-4 jam Dan terakhir kesimpulannya Ya gimana ya? Dengan harga 2,8 juta Terasa mahal memang untuk HP yang rilis 4 tahun lalu Apalagi jika dibandingkan dengan smartphone Android jaman sekarang Tapi ini iPhone guys Tentu feel genggamannya bakal beda dengan HP Android Dan pasti ada fans khusus smartphone ini Dan jika ada salah satunya iPhone ini masih layak kok untuk dimiliki Tapi jika ada dana tambahan Rasanya iPhone 6s lebih baik Dan syukur-syukur mampu beli iPhone X Oke deh sekian dulu review singkat dari saya Ade Mohon maaf jika ada yang salah Dan jika ada kekurangan Silahkan tambahkan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe untuk dukung channel kita Bersama saya Ade dan See you Terima kasih telah menonton